Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Alvany Trader Kali ini kita akan membahas perusahaan yang nantinya akan melakukan IPO Yaitu perusahaan yang namanya PT Global Success Solusi Yang berkode RUNS Yang dibaca RUNS Seperti yang kita tahu dia sudah listing di masa IPO Atau masa penawaran pada pasar primer Dan disini dia berkata di bidang sektor teknologi dengan harga Rp 254 Dan listingnya nanti tanggal 8 September Dan saham yang dicual itu sekitar Rp 1.968.000 Nah disini kalian tahu untuk PT Global Success Solusi itu Dia penjamin emisi efeknya ada dari BRI dan Reksa Sekuritas dan juga Merai Aset Lalu untuk penggunaan dana dari masa penawaran ini Ini digunakan untuk apa saja dari PT Global Success Solusi Kita akan tengok ya Di halaman berapa ya Rp 20 ini Kalau nggak salah saya tadi nyari Nah disini ini saya akan simpulkan dari garis besarnya ya Garis besarnya tapi sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu Yang pertama sekitar 70% akan digunakan untuk modal kerja Di antaranya yaitu untuk pembiayaan proyek bayu Biaya proyek baru Biaya overhead dan operasional Lalu yang kedua adalah sekitar 11% yang akan digunakan untuk market, acquisition, dan expansion Lalu ada sekitar 10% yang digunakan untuk pengembangan riset Lalu yang terakhir 5% digunakan untuk pelanian modal Ini kalau secara garis besar ya Saham atau perusahaan Ransi ini sangat bagus ya Karena dana-dana yang diperoleh dari penawaran umum ini digunakan untuk Mengembangkan sebuah perusahaan ya Bukan untuk melunasi hutang atau yang lain-lain ya Yang bersifat negatif atau yang bersifat Apa tanya pemberitaannya atau sentimentnya secara negatif Tapi ini sangat positif sekali karena penggunaan dana-dana itu Bertujuan untuk mengembangkan atau Memajukan perusahaannya secara signifikan dari hasil penawaran umum Seperti itu ya Jadi langsung saja kita akan langsung ke laporan keuangan Di halaman berapa ya disini Saya cari dulu untuk laporan keuangan Laporan keuangan saham Ransi Nah disini Disini laporan perusahaan Laporan keuangan PT Global Success Solutions atau Ransi Disini ada 2 tahun ya 19 dan 20 Lalu kita akan lihat yang pertama-tama kita dari laporan posisi keuangan Dari aset total asetnya dia mengalami sebuah kenaikan ya Dari 6 miliar menjadi 38 miliar Yang artinya perusahaan ini sudah mengelola sebuah aset tersebut secara maksimal atau secara optimal dan efisien Sehingga dia mempunyai atau menambah aset dari tahun 2019 ke 2020 Ini sudah naik berapa persen ini 40 persenan dia sudah naik secara jumlah asetnya Kalau kita lihat dari sebuah laporan posisi keuangan di poin liabilitas dan ekuitas atau liabilitas kita bisa katakan sebagai hutang Dan ekuitas bisa dikatakan sebagai modal Kalau kita lihat untuk jumlah liabilitasnya dari tahun ke tahun dia mengalami sebuah peningkatan ya dari 1 miliar ke 3 miliar Lalu untuk modalnya, modalnya ini bertambah dari 5 miliar ke 34 miliar Yang artinya liabilitas atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu lebih kecil daripada modal yang dimiliki Yang artinya ini saham atau perusahaan ini sangat bagus ya karena dia mengandalkan modalnya untuk memenuhi operasional perusahaan Bukan mengandalkan sebuah liabilitas atau ekuitas Salah-salah, maaf maaf Dia tidak mengandalkan sebuah liabilitas Seperti itu Lalu kita akan next ke Dari laporan Labarugi ya Labarugi secara pendapatan usaha dia mengalami naik dari 5 miliar ke 22 miliar Ini sangat signifikan secara kenaikannya Untuk laba kotor atau laba bruto Dia juga mengalami sebuah kenaikan dari 3 miliar ke 15 miliar Dan juga dari BPP atau bahkan beban pokok pendapatan juga Dari seiring waktu dia juga mengalami sebuah kenaikan Dari 1M ke 7M Ini wajar ya karena dari sisi pendapatannya juga Naik secara signifikan Berarti pastinya beban pokok juga akan mengalami sebuah kenaikan Lalu kita akan lanjut ke laba bersih ya Laba bersih disini dia mengalami kenaikan ya Dari 2M ke 7M Ini sudah naik berapa ya 2, 2, 3, 3 kali 3 kali lipat lah 3 kali lipat dari 2019 Sangat bagus Lalu untuk laba bersaham dasar Atau kita bisa terkatakan EPS atau earning per share Dia mengalami sebuah kenaikan ya Dari 3,8 ke 19,70 Ini peningkatan yang cukup signifikan Kalian bisa lihat ya Lalu setelahnya ada laporan perubahan modal Lalu yang terakhir ada laporan arus kas Ini enggak menurut saya ya Secara garis besar Ini enggak terlalu dipikirkan Atau dianalisa Yang penting ada di laporan posisi keuangan Dan laporan laba rugi Lalu selanjutnya kita akan menghitung Berapa sih Dar yang dimiliki oleh perusahaan RANS Lalu EPS juga ROE juga BVPS atau Book Value Per Share Lalu yang terakhir ada PBV atau Price Book Value Dan juga berapa sih harga wajarnya Dari saham RANS Ini saya menggunakan rumus gram number ya Untuk menghitung sebuah harga wajar dari saham RANS Tapi sebelum itu kita akan menghitung dari CCDR EPS, ROE dan BVPS serta PBV Lalu kita akan mengambil sebuah data Dari laporan keuangan Yaitu dari segi liabilitas Total liabilitasnya dari Ini saya ambil dari 2020 ya Karena dari 2020 ini Dari laporan keuangan Atau laporan tahunan yang disajikan Secara baik Ini secara liabilitasnya Saya copy Lalu untuk ekuitasnya Saya masukkan data dulu ya guys Saya komakan dulu Biar enak Enak dilihat Enak dibaca Lalu dari EPS ya Kita EPS itu rumusnya Laba bersih Dibagi jumlah saham yang beredar Laba bersih itu berapa tadi Laba bersih tahun kerja halan 7 juta 7 juta 7 miliar Ini saya hapus ya Karena microsoft Apa namanya Microsoft Excel saya itu Pakai koma ya Bukan pakai titik Lalu jumlah saham yang Beredar itu 1 juta Berapa tadi 1 968 Lot ya Ini lot Berarti dia butuh 2 0 lagi di belakang Nah ini Ini sumber saham Beredar ini Saya hitung Dari Satuan Lembar Bukan lot Lalu untuk Rowenya Laba bersih juga Lalu Secara Equuitas Equuitas Untuk Berapa tadi Equuitas Nah ini Saya copy Lalu ada Equuitas Lagi Dibagi Jumlah saham Yang beredar Lalu Untuk Harga sahamnya Berapa tadi 254 Kalau gak salah 254 254 Ini BVPS Nya itu 174 Nah Disini Kalau kita lihat Secara Der Der itu Pengukuran Sebuah Liabilitas Atau secara Hutang Jangka Panjangnya Ini Dernya 10% Yang artinya Dia Sangat Baik Karena Liabilitasnya Lebih kecil Daripada Sebuah Equuitas Jadi Der Dari Perusahaan PT Global Success Solusi Atau Run System Ini Sangat Bagus Karena Dari Disini Biasanya Umumnya Dihitung Dari Dibawah 100 Apabila Dibawah 100 Maka Perusahaan tersebut Sudah Baik ya Karena Hutangnya Tidak Melebihi Dari 100% Itu Saya Acuan Dari Internet Internet Yang Breder Secara Umum Lalu Untuk EPS EPS Dia 39,15 Lalu Untuk Roe 22% Yang artinya Dia Sudah Menggunakan Sebuah Modalnya Sehingga Dia Menghasilkan Sebuah Lalu Bersih Sekitar 7M Dia Menggunakan Sebuah Equitas Secara Efektif Dan Efesien Sehingga Lapa Besirnya Juga Naik Secara Year On Year Atau Dari Tahun Ketau Sekitar 22% Ini Sangat Bagus Karena Roe Disini Saya Menggunakan Acuan Apabila Dia Di Atas 5% Apabila Dia Di Atas 5% Dia Sangat Bagus Berarti Perusahaan Itu Sudah Mengelola Equitas Secara Baik Dan Maksimal Apabila Dibawa 5% Berarti Dia Belum Mengelola Sebuah Modal Secara Efektif Dan Efisien Dan Optimal Lalu Untuk Book Value Per Share Dia RP 118 Atau Kita Asumsikan Atau Kita Dapat Simpulkan Secara BVPS Perusahaan Ini Apa Namanya Overvalue Atau Overprice Dari Harga Sahamnya Harga Sahamnya Kan 254 Dan Disini BVPS Atau Book Value Per Share Sekitar 178 Yang Seharusnya Kalau Kita Lihat Dari BVPS BVPS Sendiri Yang Mengartikan Bahwa Kalau Apabila Hasil BVPS Itu Lebih Tinggi Daripada Harga Saham Yang Sekarang Maka Dia Dikatakan Underprice Kalau Lebih Tinggi Maka Dia Dikatakan Overprice Seperti Itu Ya Kalau Secara PBV Harga Sahamnya Yang Ditawalkan 254 Dan BVPS 178 178 Maka Dapat Diperoleh Untuk PBV Sekitar 1,4 Kali Dari Nilai Buku Seperti Itu Untuk Saham Run System Nah Kita Akan Mengitung Dari Harga Wajar Menurut Rumus Graham Number Rumus Akar 2,5 Dikali EPS Dikali BVPS Langsung Kita Hitung Saya Pakai Kalkulator Di sini Kalkulator 22,5 Dikali Berapa Ini EPS 39,15 39,15 Dikali BVPS Berapa Dikali 178 Shred 15,67 95 Kita Akar 15,67 95 75 Yang Menghasilkan 395 395 Nah Di sini Harga Wajaran Sistem Menurut Rumus Graham Number Yaitu 395 Per Lembar Saham Seperti Apakah Di sini Dapat Disebutkan Kalau Harga Saham Yang Ditawarkan Bazar IPO Itu Under Price Secara Harga Wajar Menurut Graham Number Yaitu 398 Seperti Itu Jadi Apakah Nantinya Pada saat IPO Apakah Saham Ini Atau Perusahaan Ini Mengalami Underpricing Yang Nantinya Akan Menguntungkan Sebuah Investor Mendapatkan Initial Return Atau Keuntungan Bagi Investor Yang Membeli Perusahaan Run System Seperti Itu Jadi Kalian Bisa Simplikan Sendiri Apakah Perusahaan Ini Bagus Atau Jelek Secara Laporan Keuangan Atau Ginerja Perusahaan Tersebut Tapi Kalau Kita Lihat Ini Kan Perusahaan Sektor Teknologi Yang Akhir-akhir Sedang Booming Atau Sedang Diperbincang Diperbincang Oleh Investor Investor Big Money Atau Investor Investor Litter Lainnya Karena Di Sini Sedang Masanya Digitalisasi Dari Apa Namanya Dari Eranya Yang Sebelumnya Bukan Digitalisasi Sekarang Nantinya Akan Menggeser Ke Era Digitalisasi Karena Banyak Sekali Sekarang Investor Investor Billenials Yang Masuk Ke Bursa Saham Indonesia Seperti Itu Untuk Saham Run Sistem Nah Apa Namanya Dan Juga Kalian Bisa Memberikan Pendapat Apakah Perusahaan Ini Bagus Atau Nantinya Di Kolom Komentar Seperti Itu Seperti Ini Saja Secara Karis Besarnya Atau Secara Analisa Fundamental Saya Saya Cukupkan Untuk Kali Ini Maaf Apabila Ada Salah Kata Atau Kayak Tipu-tipu Pembicaraan Saya Atau Cara Ngomong Saya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembicaraan Pembicaraan